Bismillahirrahmanirrahim, saya Laila Putri Utami dari kelas B6. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodik khusus kebidanan dengan melakukan roleplay atau bermain peran. Di sini saya akan melakukan roleplay dengan penuntun belajar metode amenore laktasi. Di sini saya berperan sebagai dosen, dan ada Fitri Wahyuni di sini berperan sebagai mahasiswa. Sebelumnya, langsung saja kita ke penuntun belajar, atau kita langsung bermain roleplay. Yang pertama, memberi salam pada klien dan perkenalkan diri. Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Bagaimana bu kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya? Di sini saya, Bidan Laila, akan menjelaskan metode amenore laktasi. Lalu di sini langkah kedua, mengumpulkan identitas pasien dengan Ibu, nama Ibu siapa? Fitri. Umur? 25 tahun. Tingkat pendidikan terakhir? D3. Agama? Islam. Pekerjaan? Alamat? Opo. Dan beserta identitas suami. Lalu setelah itu tanya kebutuhan kunjungan klien, apakah itu kunjungan baru atau kunjungan ulang? Ibu, Ibu ini merupakan kunjungan pertama atau sudah yang kesekian kali ini, Ibu? Baru pertama. Baru pertama, Ibu ya. Lalu menanyakan tujuan pasien berkabek. Ibu, kalau boleh saya tahu tujuan Ibu berkabek itu apakah untuk mengatur jarak kehamilan atau menghentikan jarak kehamilan? Untuk mengatur jarak kehamilan. Mengatur jarak kehamilan, Ibu ya. Lalu berikan jaminan kerasian yang diperlukan kepada pasien. Ibu, di sini saya akan menjaga kerasian. Lalu langkah selanjutnya, memberikan informasi umum tentang KB. Ibu, metode kontrasepsi ini ada yang irreversible dan reversible ya, Ibu ya. Yang reversible itu ada metode sederhana dan metode modern. Metode sederhana itu ada yang tanpa alat dan dengan alat. Tanpa alat ini seperti metode amenorelaktasi, suhu basal, dan lain sebagainya. Lalu dengan alat seperti menggunakan kondom ya, Ibu ya. Dan yang modern ada non-hormonal seperti Ayudi dan hormonal seperti implan ya, Ibu ya. Atau alat kontrasepsi bawah kulit. Lalu Ibu, di sini, tadi Ibu sudah menentukan ya untuk menggunakan metode amenorelaktasi. Lalu Ibu, di sini ada metode amenorelaktasi. Metode kontrasepsi dengan menyusui selalu diberi asih siang dan malam dan bayi tidak diberi makanan atau minuman lain. Efektif selama 6 bulan sejak persalinan. Asih adalah makanan terbaik untuk bayi. Dan kontrasepsi ini tidak memberi perlindungan terhadap HIV atau IMS. Lalu setelah itu langkah selanjutnya, kita memastikan pasien bahwa pasien ingin tahu lebih lanjut tentang metode amenorelaktasi. Dan kita menjelaskan saat menggunakan mal ini, ada 3 poin. Yang pertama, usia bayi kurang dari 6 bulan dan bayi tidak diberi makanan atau minuman lain selain asih. Lalu yang terakhir, belum mendapatkan HIV. Kita menjelaskan metode mal ini dengan 3 syarat yang sudah tadi saya sebutkan. Lalu selanjutnya, cara memakai metode amenorelaktasi. Bisa memakai mal segera setelah persalinan. Selalu memberi asih eksklusif. Lalu rencanakan kabel lain jika bayi berusia lebih dari 6 bulan atau mendapat HIV kembali. Jadi, jika ibu sudah mendapatkan HIV dan bayi sudah lebih dari berusia 6 bulan, maka kita pastikan bahwa ibu harus mempunyai metode kontrasepsi lain. Lalu pakai metode lain pada saat yang tepat jika ibu sudah subur. Lalu langkah selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan fisik. Seperti yang pertama, jelas ya, kita cuci tangan. Setelah cuci tangan, kita menimbang berat badan. Setelah menimbang berat badan, lalu mengukur tekanan darah, nadi, dan respirasi ya. Tanda-tanda vital kita ukur. Lalu kita melakukan pemeriksaan adanya masa atau benjolan pada payudara dan kita sudah memastikan bahwa pemeriksaan tersebut dalam keadaan normal. Lalu palpasi daerah perut dan periksa adanya nyeri benjolan seperti balotemen, tumor yang terhabak keras yang tidak mampu bergerak bebas, atau kanker yang terhabak keras yang masih mampu bergerak bebas, atau kelainan lainnya, masa di daerah suprapubis. Lalu setelah itu memberikan instruksi pada klien bagaimana cara menggunakan mal. Seberapa sering harus menyusui. Kita memberitahu ke pasien bahwa bayi disusui secara on demand, atau menurut kebutuhan bayi, atau secara terus menerus ya. Lalu membiarkan bayi menyelesaikan menghisap dari satu payudara sebelum memberikan payudara lain. Bayi hanya membutuhkan sedikit asih dari payudara berikut, atau sama sekali tidak memerlukan lagi. Lalu ibu dapat memulai dengan memberikan payudara lain pada waktu menyusui berikutnya, sehingga kedua payudara memproduksi banyak susu. Lalu setelah itu memastikan untuk pasien bahwa tiga syarat kita melakukan counseling pasca pelayanan KB dengan memastikan bahwa klien yang tiga syarat tersebut terpenuhi seperti height. Ketika ibu mulai mendapatkan height, pertanda ibu sudah subur dan harus segera menggunakan metode kontrasepsi lain. Lalu jika bayi berumur 6 bulan, jelas ibu tidak bisa memakai metode ini. Lalu apabila ibu mengganti asih dengan minuman atau makanan lain, bayi akan menghisap kurang sering, dan akibatnya menyusui tidak lagi efektif sebagai metode kontrasepsi. Lalu setelah itu mintalah klien mengulang instruksi untuk meyakinkan bahwa klien sudah mengerti. Tanyakan klien apakah masih ada pertanyaan atau hal-hal yang belum dimengerti. Jadi, tadi kita sudah menjelaskan tentang metode aminorelaksasi, dan kita meminta klien untuk mengulang apa yang kita jelaskan. Seperti, ibu gimana sih, tadi saya kan sudah menjelaskan metode mal ini. Coba ibu ulang, seperti itu ya. Terus jika ada pertanyaan, pasien berhak untuk mengajukan pertanyaan. Setelah itu, yakinkan klien untuk kembali setiap saat apabila masih ada pertanyaan atau masalah. Jadi kalau ada pasien, kalau ada pertanyaan, dia bisa berkunjung. Saya sekarang akan melakukan evaluasi terhadap mahasiswa untuk mengulang apa yang sudah saya jelaskan tadi. Silakan, Fitri. Baik, ibu saya ulang ya. Yang pertama, kita memberikan salam dulu kepada klien. Setelah itu, kita menanyakan tentang data-data subjektif seperti nama, terus umur, pendidikan, agama, dan lain-lain. Lalu juga untuk memberitahu bahwa ada yang reversible dan reversible. Untuk yang reversible, ada yang sederhana, ada juga yang modern. Kita dijelaskan semuanya. Lalu setelah itu, klien mengutuskan menggunakan mal, lalu dijelaskan dengan menggunakan alat BK ini untuk membantu, mengambil keputusan. Dijelaskan mengenai tentang berbeda amener lokasi, lalu juga hal yang perlu diingat selama menggunakan mal, dan juga cara menggunakan mal bagaimana. Jadi dijelaskan. Nah, apabila sudah jelas, lalu, apa sih, klien diminta untuk mengulangnya kembali untuk sebagai bahan evaluasi. Jika memang sudah bisa kembali dijelaskan oleh kliennya, maka klien itu sudah mengerti dan sudah bisa untuk melakukan KB amener lokasi. Terima kasih, Fitri. Sudah evaluasinya sangat baik ya. Hanya tadi ada beberapa evaluasi tambahan atau kekurangan, seperti menanyakan kebutuhan klien, apakah klien itu kunjungan baru pertama atau ulang, dan memberikan jaminan ke rahasiaan kepada pasien. Karena itu salah satu bentuk supaya pasien itu percaya. Lalu, untuk menanyakan KB ke pasiennya, itu KB untuk mengatur jarak kehamilan atau menghentikan jarak kehamilan, kita harus memastikannya kepada pasien. Dan, seperti tadi pemeriksaan fisik, ada beberapa hal yang harus diperiksa. Nah, seperti itu ya. Terus memastikan pasien yang tiga syarat tersebut. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Semoga nanti untuk roleplay berikutnya lebih baik lagi ya. Terima kasih.